Al-Fatihah 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 Sultanah kesempatan ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat mudah-mudahan dengan kesehatan ini sebagai wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti ini dan berharap kepada Allah dengan wasilah ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah para bapak dan ibu darah sekalian kita kaji surat al-an'am surat 6 pada ayat 12 dan seterusnya di ayat sebelumnya Allah menyatakan bahwa orang-orang yang kafir orang-orang musrik itu tidak percaya dengan adanya ketentuan Allah yang namanya Allah menurunkan skenario hidup yang diberikan oleh Allah kepada utusannya Rasulullah Muhammad SAW tidak percaya mereka dengan tuduhan Muhammad adalah tukang sihir lalu di ayat-ayat selanjutnya Allah menyatakan kepada Rasulullah di ayat 11 Kul siru fil arti sumang duru kaifaka na'akibatul mukathibin katakanlah ya Rasul berjalanlah kamu di muka bumi suruh mengatakan pada umatnya saya menurunkan saya menurunkan skenario hidup yang dipermasi adakan satu penelitian penyelidikan lalu sumang duru kaifaka na'akibatul mukathibin Delo'en Seperti apa Orang yang dulu Mukadhibin Terhadap para nabi dan rasulnya Orang yang mendustakan Delo'en Artinya begini Bapak-bapak sekalian Situs yang dulu Pernah Diancurkan oleh Allah karena Penduduknya Masyarakatnya tidak percaya Dan menentang mendustakan Para nabi dan rasulnya Itu akibatnya Diancurkan oleh Allah Lalu diganti Dengan Generasi baru Diganti oleh Allah Generasi baru Itu tidak hanya sekali Dua kali Bapak-bapak sekalian Sejak mulai Nabi Nuh ke bawah Sampai hari Sampai nabi terakhir Nabi Muhammad Mereka banyak yang mendustakan Ada yang mengikuti Ada yang beriman Tapi banyak yang mendustakan Maka akibatnya Diancurkan oleh Allah Diganti Dengan Generasi Baru Nah Sebelum saya Melanjutkan di ayat ini Di ayat sebelumnya itu ada Bahasanya begini Di ayat Sembilan Ayat Delapan Itu ada Ada kalimat Kemudian Kemudian Allah mengatakan Dan mereka Mengatakan Mengapa tidak diturunkan Kepada Muhammad Seorang Malaikat Dan kalau kami turunkan Kepadanya Seorang Malaikat Terus ya Allah Tentu Selesailah Urusan itu Artinya Tidak ada Kehidupan lagi Sumalayunjarun Kemudian Kamu tidak akan Diberi tangguh lagi Tidak ada Kehidupan selanjutnya Karena Kalau Malaikat turun Itu mesti Membawa Azab Kalian Bapak-bapak Sekalian Nah Kalau Seperti ini Maka Di Ayat yang lain Itu disebutkan Misalnya Di Ayat yang lain Misalkan Ini Di surat 25 Ayat 22 Itu disebutkan Yaumaya Raunal Malaikata Labusro Yauma Idhirlil Mujerimina Wayakuluna Hijro Mahjuro Surat Furkon Penjayaan Persemakan Pada hari mereka Melihat Malaikat Di hari itu Tidak ada Kabar Gembira Bagi orang-orang Yang berdosa Nah Malaikat Berhadapan Dengan mereka Ya Ya Ini Di ayat 8 Tadi kan disebutkan Disebutkan Walau Anzalna Malakan Lakudiyal Amru Sumaleh Darun Allah mengatakan Mereka Mengatakan Mengapa Tidak Diturunkan Malaikat Kepada Muhammad Tidak Diturunkan Kepada Muhammad Seorang Malaikat Allah mengatakan Dan Kalau Kami Turunkan Kepadanya Seorang Malaikat Tentu Selesai Urusan Itu Selesai Ini Berarti Malaikat Ini Membawa Musibah Membawa Malam Metaka Malaikat Ini mulai Turun Pak Bu Itu Diutus Diutus oleh Allah Seperti Kalau dulu Pada zamannya Nabi Lut Kepada Umatnya Memberikan Kabar Kepada Nabi Lut Bahwa Umatnya Akan Dianjurkan Atas Perintah Allah Kalau Malaikat itu Turun Sebagai Seorang Utusan Allah Menyatakan Lakudial Amruh Lakudial Amruh Menyatakan Selesai Urusan Itu Urusan Hidupnya Selesai Sumala Yudharun Kemudian Tidak Ada Kehidupan Selanjutnya Tidak Ada Tidak Ditangguhkan Sedikitpun Maka Di surat 25 ini Ayat 22 Dini Sebutkan Pada Hari Mereka Melihat Malaikat Di Hari Itu Ketika Malaikat Membawa Atap Oke Itu Tidak Ada Habar Gembira Kalau Habar Gembira Berarti Habarnya Habar Susah Habar Sedih Kenapa Kok Sedih Kenapa Saya Kalo Gambarnya Ketika Ada Orang Berhadapan Berhadapan Ini Kelompok Yang Satu Dengan Kelompok Yang Lain Karena Ingin Mempertahankan Ada Yang Ingin Mempertahankan Idenya Ada Yang Ingin Mempertahankan Kelompoknya Ada Yang Ingin Mempertahankan Keturunannya Maka Terjadilah Perang Kalo Udah Berhadapan Begini Pak Bu Sampai Gambarkan Ya Uang Kulai Perang Niku Mateni Yopo Guyon Mati Kancanya Pak Bu Soalnya Perang Niku Pedang Pedang Niku Kedulinan Niku Niku Kedulinan Mesti Mesti Dipateni Mesti Diamateni Jadi Perang Dipateni Atau Mateni Dibunuh Atau Membunuh Ini Perang Kalau Perang Peralatannya Gak Canggih Jumlah Cidik Ngi Tetak Onok Nuk Ini Kelompok Besar Peralatannya Canggih Gede 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 Sehat Sehat Ini Kelompok Cili Kenapa 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 Delok Musuh Waduh Tolak Tolak Kancanya Mati Temen Pak Sudah Merasa Bahwa Dia Akan Diancur Mereka Itu Akan Diancur Kelompok Yang Besar Itu Nah Kira 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 Awai Dewi Dati Tentara Sing Moden Kelompok Cili Apa 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 Itu Dati Tentara Kelompok Cili Melihat Kelompok Yang Besar Salat Canggih Apa 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 Ada Perasaan Apa Nih Penjel Waduh Gak Mulai Aku Waduh Gak Mulai Berarti Mati Waduh Mati Pak Bu Ini Namanya Sebuah Pernyataan Yang Sangat Menakutkan Pada Dirinya Dan Tidak Ada Harapan Untuk Untuk Kebaikan Bagi Orang Yang Berdosa Bagi Orang Yang Berdosa Kedatangan Malaikat Ini Gak Ada Harapan Tidak Ada Harapan Malaikat Ini Dihutus Oleh Allah Untuk Menghancurkan Gak Ada Harapan Makanya Ayat Ini Tidak Ada Habar Gembira Bagi Siapa Bagi Orang Yang Berdosa Kalau Ngak Habar Gembira Ujang Ini Azab Oleh Allah Kalau Ngak Habar Gembira Kalau Ngak Habar Gembira Misalkan Kalau Di Dalam Quran Surah 11 Di Ayat 80 Itu Allah Menyatakan Gini 81 Mulai 81 Ini Kolu Yalud Innar Surabika Lay Yasilu Ilaika Fa Arsibi Alika Bikit Imin Alayli Walayal Tafid Mingkum Ahadun Ilam Roatak Para Utusan Malaikat Berkata Hayulud Malaikat Mudun Mbak Malaikat Mudun Mbak Kan Dihutus oleh Allah Untuk Menghancurkan Kepada Orang Yang Berdosa Terus Sesungguhnya Kami Adalah Utusan Utusan Tuhan Legoh Lelut Nantinya Nabi Lut Legoh Karena Malaikat Menyatakan Aku Utusan Allah Berarti Kalau Sudah Utusan Allah Umatnya Tidak Akan Bisa Menggoda Karena Umatnya Nabi Lut Seneng Lanang Pada Lanang Wadok 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 Tapi Nabi Lut Aku Dwi Anak Wadok Peen Rabin Tapi Mereka Mengatakan Lut Bahasa Bebasnya Aku Nawa Muruh Aku Tidak Seneng Ambil Arak Wadok Wadok Lalu Tamu Tamu Malaikat Mabok Luruh Sisi Malaikat Jebel Sisi Malaikat Mikail Akhirnya Nabi Lut Kan Susah Dikandani Lut Lepasah Bebasnya Tenang Aja Lut Aku Kilo Utusan Allah Aku Dihutus Allah Tuhan Tuhan Ku Terus Malaikat Mungkin Sekali Kali Mereka Tidak Akan Dapat Mengganggu Kamu Mereka Walaupun Berduin Tidak Bisa Akan Bagu Kamu Malaikat Muni Sebab Itu Pergilah Dengan Membawa Keluarga Dan Pengikut Pengikut Kamu Di Akhir Malam Nah Karena Itu Nanti Di Akhir Malam Lut Metu Kona Pengikut Jama'amu Pada Dengan Orang Orang Yang Mengikuti Kamu Petua Mengikuti Berarti Nabi Lut Tidak Undangan Semalam Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Setelah Itu Dan Janganlah Ada Seorang Di Antara Kamu Yang Tertinggal Ini Pesannya Malaikat Ketinggalan Ketinggalan Umat Jama'amu Ketinggalan Ketinggalan Kecuali Tinggalan Ini Kecuali Istrimu Istrimu Tinggalan Karena Bu Juni Nabilud Berani Weng Weng Kafir Berani LGBT Tinggalan Pujumu Pak Bu Nah Di Waktu Datangnya Adab Niku Hampir Subuh Sampai Allah Mengatakan Di Akhir Ayat Itu Alay Sasub Hubi Korim Bukankah Subuh Itu Sudah Dekat Dengan Siang Sudah Dekat Dengan Pagi Pak Bu Kalau sudah Ada keadaan Demikian Digoncang Keadaannya Digoncang Perasaan Orang Yang Berada Dalam Goncangan Itu Waduh Mati Aku Wes Gak Gak Perasaannya Waduh Mati Aku Gak Ada Harapan Lagi Guncang Dengan Guncang Guncang Seperti Ini Ayat 82 Maka Tadkala Datang Azab Kami Kami Jadikan Negeri Kaum Lut Itu Yang Di Atas Ke Bawah Kami Balikan Kalau Yang Di Sulawesi Itu Ada Pada Tahun 2018 Goncang Ini Petubu Gak 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 Goncangan Itu Dalam Cangka Lama Om Om Itu Gelam Jenengi Likwi Faksi Gere 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 Tapi Kalau Ini Tidak Negeri Kau Melut Itu Yang Di Atas Ke Bawah Berarti Di Wale Gere Goncangan Ini Robo Gere 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 Bapak Ibu Sekalian Itulah Yang Dimaksud Dengan Ayat Ini Maka Tidak Ada Haber Gembira Bagi Orang Orang Yang Berdosa Sehingga Mereka Mengatakan Ini Dan Mereka Berkata Hijaran Mahjuro Ini Hijaran Mahjuro Jadi Jadi Kalau Mereka Mereka Meminta Utusan Itu Malaikat Malaikat Yang Jadi Utusan Selesai Urusan Selesai Gak Habar Gembira Mereka Mengatakan Hijram Mahjuro Kalimat Hijram Mahjuro Tamat Awak Pak Bu Ini Itu Hijram Mahjuro Ibnu Kasir Dalam Tafsirnya Itu Menyatakan Orang Yang Hijram Mahjuro Itu Nih Disebutkan Tidak Ada Habar Gembira Kepada Orang Yang Dosa Itu Artinya Mereka Itu Tidak Melihat Malaikat Fiyamin Pada Waktu Itu Khairullah Adalah Membawa Kebaikan Bagi Mereka Tidak Bayauma Pada Hari Ini Pada Hari Itu Mereka Melihat Malaikat Labusro Bayauma Idillahu Tidak Memberikan Habar Gembira Sampai Dinyatakan Disini Penjabarannya Bapak Buzalian Dicontohkan Kama Kualallahu Ta'ala Sebagaimana Allah Berfirman Walau Taro Iziya Tawaf Falladhin Akaf Harul Malaikat Yadribuna Wujuhahum Ba'adbarahum Wah Kanuk terjemah Sampai Buka Surat Ini Surat 8 Ayat 50 Ayat 50 Sampai Terjemahan Surat Al-Anfal Ayat 50 Kalau Kau Melihat Ketika Para Malaikat Mencabut Jiwa Orang-orang Kafir Seraya Memukul Muka Dan Belakang Mereka Nah Kalau Kamu Kafir Nihku Mbak Bu Kalau Nyawa Nekati Metu Oke Nyawa Nekati Metu Di Mantem Di Malaikat diantemi awet diwegar lo untuk semberat tapi diantemi malaikat ini walaupun orang-orang mengumumkan telah meninggal dunia bapak ini dengan tenang walaupun diumumkan dengan tenang iya tak jalan menurut tenang diantemi malaikat karena kekafirannya pengumuman ini tidak ada efeknya dengan kematian adan adik malaikat muning dan berkata rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar rasakan ini siksa yang membakar kalau kamu melihat ketika malaikat ngantemi wang singjangi mati terasih Allah di ayat ini tentulah kamu akan merasa ngeri karena itu dalam tafsinya Ibn Qasir juga disebutkan wakola dan berfirman Allah di dalam Quran surat 6 ayat 93 ini ayat 93 itu ada di tengah-tengah kalimat ingatkan Mbak Bu Surah Al-Uqan Surah Al-Quran senti Sampai terjemahkan begini Diturunkan Allah Alangkah dasatnya Sekiranya kamu melihat Di waktu orang-orang yang zalim Berada dalam Tekanan-tekanan sakratul maut Berapa tekanan sakratul mautnya Berarti Nazak Artinya mati Berapa tekanan sakratul mautnya Berapa tekanan sakratul mautnya Jangan sakratul mautnya Ayat ini Sedang para malekat Memukur dengan tangannya Bukan dengan tangannya Malekat Malekat itu siji Malekat itu hake Jadi ditawur Diantem dengan malekat Ada malekat muning itu Diantem di Sebabnya apa Di Tafsirnya Ibn Kasirku sebutkan Ini Ini disebutkan Hai jiwa yang jahat Dalam tubuh yang jahat Maka dia menolak untuk keluar Dan terpencar dalam tubuh Jiwa ini Dikokon metu Ayo metu kamu Bahasa ini Malekat Malaikat muning Jadi ngantemi terus Sambil berkata Sambil berkata Malaikat muning Keluarkanlah nyawamu Keluarkan nyawamu Maring-maring Keluarkan nyawamu Maksudnya Maring-maring Maring-maring Coba Sambil berkata Keluarkanlah nyawamu Wah Sambil berkata Maring-maring Didik Ini Rupanya Kata Maring-maring Ini Kulakan nyawamu Lagi Kauan metu Nyawamu Gak kelem Gak kelem Disini sebutkan Dikokon metu Tapi Gak keneng Gak kelem Nyawamu Gak kelem Lagi apa Nyawamu Apa ini Memencar Jadi Jiwa Badan Mereka Dalam tubuh Tidak mau keluar Tapi terpencar Terpencar ke dalam Tubuh Ke sana Kemari Lagi Kata Menteri Susah Lagi 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 Kata Menteri Susah Soalnya Ada Adab Dituduh Adab Lagi Menteri Gak kelem Terpencar Ayo Menteri 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 Tentangkan Nyawamu Terus Malekat Di hari ini Kamu dibalas Dengan Siksaan Yang Sangat Menghinakan Hari ini Kamu dibalas Dengan Siksaan Yang Sangat Menghinakan Pak 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 Bu Gura Mati Belum Mereka Masih Sedang Merasakan Kematian Ini Sekali Tidak 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 Di Quran Surat 6 Yang Kita Kaji Ayat 12 Dan Seterusnya Itu Allah Menyatakan Ini Kul Liman Mafis Samawati Wal Ar Kul Lillahi Kataba Ala Nafsihir Rahma Laya Jema'an Nakum Ila Yawmil Kiamati Larai Bafi Alladina Khosiru Angfusahum Fahum Layu Minun Nih Katakanlah Kepunyian Siapakah Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Ya Rasul Muni Umat Mu Sang Langit Sino Bumi Ke Kepunyian Siapa Muni Punyian Siapa Kul Katakanlah Muni Ya Rasul Lillahi Kepunyian Allah Ya Muni Punyian Siapa Yang ada Di Langit Dan Bumi Ngomong Itu Kepunyian Kepunyian Allah Bapak Ibu Sekalian Lek Di Langit Dan Di Bumi Sudah Diklaim Kali Allah Kepunyian Allah Awai Dewi Yang Ada Di Bumi Ndw Nopo 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 Ndw Nopo Bapak Bapak Diklaim Kali Allah Kepunyian Allah Kepunyian Kepunyian Allah Awai Dewi Kepunyian 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 Allah Bapak Ibu Sekalian Loh Ngini Loh Onok Wong Sombong Maka Ketika Orang Itu Mulai Dicabut Nyawanya Sudah Tidak Ada Haber Gembira Lagi Gini Kusing Di Omong Kali Di Surat 25 Tadi Bapak Di Surat 25 Tadi Itu disebut Hijrom Mahjuro Mereka mengatakan Hijrom Mahjuro Sudah Tidak Bisa Tidak Bisa berbuat Orang Dosa Seperti Itu Nantinya Kalau Dia Dosanya Dilingi Terus Tidak Segera Bertobat Kepada Allah Maka Di Ayat 12 Rasulullah Suruh Menanyakan Eh Para Umatku Di Langit Di Bumi Milik Siapa Muliha Ya Rasul Kandan Lillahi Milik Allah Kata Ba'ala Nafsihir Rahmah Nih Dia Telah Menetapkan Atas Dirinya Kasih Sayang Allah Menetapkan Kasih Sayang Ditunjukkan Masih Nok Dunya Saya Isin Milik Tapi Aku Kasih Sayang Allah Allah Maha Kasih Allah Maha Penyayang Masih Gak Jalut Dikei Loh Bapak Bu W Ya Cuma Sayang Niku Rahim Itu Hanya Diberikan Oleh Allah Nanti Kepada Orang Orang Yang Takwas Saja Di Akhirat Lek Rahman Dikei Nok Kabe Sopo Sing Nentang Sing Nentang Sing Percoyo Sing Gak Percoyo Dikei Kabe Niku Rahman Masih Kafir Dikei Masih Gak Jalut Dikei Oke 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 Uang Kulik Loro Bagian Organ Dalam Bapak Ketika Kita Nyedot Udara Itu Masuk Dan Paru-paru Terus Ke Pori-porinya Itu Membutuhkan Membutuhkan Saringan Dari udara Ini Kan ada Dua Dua Yang besar Jenengi Oksigen Co2 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 Tidak dibutuhkan oleh kita Dibuang Tapi dibutuhkan oleh tumbuhan O2 Dibutuhkan kita Jadinya Oksigen Lohan Saya Uang Kulik Loro Kaki Kini Gak Nari Akeh Udara Oksigen Kurang Lik Diukur Saturasinya Akan Turun Orang Saturasinya Turun Lemah Otaknya Tidak Akan Bisa Ber Berpikir Uang Sikine Corona Corona Saturasinya Turun Karena Disini Tidak Bisa Memenuhi Oksigen Nyedot Ini Nah Ujungnya Meninggal Tapi Kulau Panjah Bisa Melari Kesana Bisa Lari Kesini Karena Ada Oksigen Yang Masuk Itu Jumlahnya Banyak Pertanyaan Saya Panjah Tau Gak Proposal Minta Oksigen Kepada Allah Gak Tau Tapi DKI Pendina Padahal Oksigen Larang Bapu Diadakan Botol Tabung Ini Pintan Sengkode Atusan Ribu Mahal Tapi Tau Tuku DKI Tuku Rahman Onok Mencaci Maki Allah Sampai Dulu Zaman PKI Ada Ada Film Tuhan Mati Allah Mati Tapi Wange So DKI DKI Rizeki Ya Bisa Goyan Anak Cucu Ini DKI Kali Allah Walaupun Mereka Mencaci Maki Allah Walaupun Mereka Tidak Mau Allah Itu Rahman Rahim Allah Sampai Pernah Nabi Ibrahim Surat Al Baqor Surat 2 Di Ayat 126 Ini Wa'ilkola Rob Bija'al Wa'ilkola Ibrahim Rob Bija'al Hada Balatan Aminah Warzuk Ahlahu Minas Samaroti Man Amana Minhum Billahi Wal Yaum Akhir Kola Wah Mangan Kafar Fa'umat Ti'uhu Kolila Summa Terruhu Ila Agad Dinar Wa'ilk Salmasyir Sampai Terjemahan Dan Ingatlah Ketika Ibrahim Berdoa Ya Rabku Jadikanlah Negeri Ini Negeri Yang Aman Sentosa Ini Negeri Arab Yang Dimaksud Negeri Arab Jaluk Sing Aman Ya Jaluk Sing Sentosa Terus Dan Terikanlah Rezeki Dari Buah-buahan Kepada Penduduknya Yang Beriman Di antara Mereka Kepada Allah Dan Hari Kemudian Nah Sing Diminta Kepada Ini Rezeki Terdiri Dari Buah-buahan Buah-buahan Pak Bu Nabi Ibrahim Minta Rezeki Dari Buah-buahan Padahal Negara Atau Tempat Yang Ditempati Nabi Ibrahim Di Mekah Itu Tidak Seperti Disini Pak Bu Tidak Seperti Disini Di Mekah Ini Contohnya Ini Contoh Daerah Mekah Ini 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 Apa Ini Ditanduri Jagung Sangat 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 Saya Bulan Desember November Dengan Desember Bersama Bu Akit Nyambangi Ini Pak Bu Nyambangi Waktu Umrah Sebelum Koruna Pulang Bulan Februari Pengumuman Koruna Tapi Wismole Pak Bu Nyambangi Ini Saya Itu Mendekat Dakuat Puan Asya Luar Biasa Disini Pak Bu Tanah Puan Jambir Sani Ya Tidak Ditanami Tidak 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 Gunungan Tidak 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 berilah ya Allah buah-buahan menurut nanti batang Mbak Bu, Nabi Ibrahim yuk buah itu terus katik nandur ya Allah panjang paringi buah-buahan batangnya boleh di Singapur batangnya boleh di Wonosalam hanya buah itu mau beri kok jadi jalur Ibrahim tanggung sinan tanggung tiang-tiang sing beriman kepada Allah dan hari akhir ya Allah berilah aman setosa, buah-buahan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dijawab kali Allah Allah menjawab ini Allah berfirman dan kepada orang orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara Ibrahim penjaluanmu orang kafir yang tak beri masih kafir yang tak beri buah-buahan tidak beri kesenangan sementara sehingga kafir yang tak beri cuma sementara sementara itu hanya masa hidupnya saja kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka mari dulu orang kafir tak paksa untuk masuk neraka kalimatnya saya paksa berarti sak jani gak gelem disiksa neraka gak gelem tapi karena dipaksa ya mau gak mau harus menjalani siksa itu karena ke kafirannya terus ya Allah ngerti ini wabi salmasir dan itulah sepuluh-puluh tempat kembali ini jendengi rohman ini namanya rohman Allah menunjukkan Allah menunjukkan disini menetapkan atas dirinya Allah sendiri kasih sayang di surat 6 tadi loh ayat 12 lalu Allah menyatakan dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat dia Allah sendiri mengatakan dia-dia Allah akan menghimpun kamu kamu ini dihimpun kapan? pada hari kiamat dan himpunan itu Pak Bu penghimpunan di hari kiamat itu Allah menyatakan la-roi-ba-fi yang tidak ada keraguan terhadapnya hari kiamat itu tidak ada keraguan bagi orang yang beriman tidak ada keraguan Pak Bu siapa yang yakin janggiano hari kiamat yakin cari siapa? cari mbah cari mbah pun cari mbah Allah mengatakan Allah mengatakan inna sa'ata atiatun agatu ufiha itu jezakulun nafsim bimat as'a di surat toha itu sebutkan itu inna sa'ata atiatun agatu ufiha hari kiamat itu nanti akan datang aku merahasiakan kedatangannya aku Allah merahasiakan kedatangannya kata duduna wong wong kapan kiri dina kiamat itu dina apa terus kapan kak duduna makanya leonok wong mune kiamat dina jumat bohong cari siapa pengayatnya kak duduna kiamat itu nanti pada hari ini jam sekian ngarang gak film gak ada pak bu gak ada berita Rasulullah tentang hari kiamat ditanya oleh malaikat gak roh kok malaikat kalau awak mu tanya pada saya tentang kiamat aku garo saya gak tau malaikat dari malaikat saya sendiri gak tau kok malaikat tuh garo apa mana duduk nabi duduk Rasul duduk wali kalau wali murid iya oke tapi duduk apa kok bisa ngara nih dina kiamat dina ikin coba sumber itu konti nah pak bu maka ada yang tidak percaya di akhir ayat orang-orang yang merugikan dirinya mereka itu tidak beriman mereka yang merugikan dirinya alatina khosiru khosiru orang yang merugi pada dirinya sendiri ya itu gak iman orang-orang yang gak percaya orang-orang yang gak percaya sampai di akhir pak bu melakukan segala sesuatu menurut menurut kehendak dirinya ini tanda ini orang-orang yang keiman orang-orang yang keiman pada hari akhir berhadap terhadap tamu saja di perintah oleh Rasulullah dianjurkan begini mangkana yukminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu barang siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan mengaku dirinya beriman pada hari akhir fal yukrim doifahu hendaklah memuliakan tamunya maka ketika orang itu memuliakan tamu tanda ini orang itu iman pada Allah dan hari akhir ini salah satu di antaranya tanda ini lagi orang yang beriman Rasulullah mengatakan mangkana yukminu billahi wal yaumil akhir barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir fal yakul khairan awliya smud hendaklah kamu berkata yang baik leka iso awliya smud menengah katilah anak uang katanya ngomong kok katanya gak berguna ya ngomongan saya ini meneng ini aku beriman pada hari akhir oleh karena itu kalau tunggu-tunggu ambil uang terus kan cani gak ngomong oh jodh diara ini uang ini sumbung kertesan bisa terjadi orang itu ter apa terdidit dengan hadis ini sehingga tidak akan bicara banyak kalau nanti saya bicara banyak mesti oleh bicaraan saya didengarkan gak enak lebih baik saya diam dan dalam hadis riwayat pirmidhi Rasulullah menyatakan begini min khusnil islamil mar'i sebaik-baik islamnya seseorang itu ialah singabi seapi-api orang islam orang islam tapi singabi menurut hadis ini menyatakan min khusnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi orang itu mampu meninggalkan malayaknihi sesuatu yang tidak berguna jadi dia mampu meninggalkan yang gak berguna yang belum mampu ya itu islamnya api kalau kaya contoh tunggu-tunggu pinggir rembong orang itu orang gunanya gak halo what's going to happen tapi orang itu gak orang tunggu-tunggu pinggir rembong gak gak gunanya tapi orang orang tunggu-tunggu kalau orang tunggu-tunggu orang ngambung sing melaku bak bu gak islam lagu soalnya dikomentari diwasno nah kecuali orang itu tenggu-tengu pinggir rembong memberikan hak yang ada di jalan memberi hak ini gak 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 membuat orang itu gak bisa melaku nombor lor oleh uang imuni assalamualaikum wajib menjawab ini itu hak ini nanti uang melaku ini itu dikai hak yang baik buatan dahilannya diunduk-unduk nanti dahilan diunduk-unduk caranya polisi tidur ini gak bener gak bapak bu hadis ini nyingkir kerikil dikhalan dikhawatirkan menjatuhkan orang berjalan atau naik kendaraan dikhalan ini itu sudah kok kok malah dikhalan dikhali semen gak di semen rumah pepisah semen gak dibongkar nah ini kan berkentangan dengan hadis makanya Pak RT Pak RW ini saya mengandang hadisnya seperti itu jadi cekat di unduk-unduk jalan ingat melaku gak karu-karuan boleh terlalu terlalu bunga jalan bayor kuta moesu moesu simbong moesu moesu kebalik simbong moesu dihadapan orang banyak gelas pecah ini kuta bakso ini moleh gerampangan simbong moesu karak karak polisi tidur ya Allah nah ayo disosialisasikan untuk berbuat baik Pak Bu disini ayat ini didukung dari hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah pernah bersabdang ini sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluknya setelah dicipta maka Allah menulis bukan Allah menulis kayak kawai diingat Mbak 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 maka ditakdirkan oleh Allah sebuah tulisan dalam kitab yang ada di sisinya di atas ars sesungguhnya rahmatku Tersia Allah mengalahkan murkaku Allah itu punya murka Bukh tapi Allah punya rahmat rahmat Allah iku ngalah namurkai Allah ketika orang itu dimurkai Allah kemudian orang itu kembali kepada Allah meminta maaf yang banyak zikirnya yang banyak istighfarnya banyak rahmat Allah datang murkanya hilang tapi Allah tidak dihapus ketika orang itu salah silakan kamu salah sesalah salah apapun kamu tidak mengakui aku sebagai Tuhan bagi Allah dimurkai konek mati tak murkai tapi ternyata sebelum mati kembali kepada Allah ya Allah ternyata saya salah Tuhan apa yang saya lakukan selama ini salah lalu kembali kepada Allah dijamin oleh Allah di surat 4 ayat 17 ayat Sesungguhnya taubat di sisi Allah Hanyalah taubat bagi orang-orang Yang mengerjakan kejahatan Lantaran kejahilan Wangi berbuat jahat Gak ngakoni Allah Tapi karena dia tidak mengerti Kalau itu perbuatan jahat Baru ada pengajian Loh, aku salah ini Selama sekian puluh tahun Perbuatan saya salah Lalu Allah mengatakan ini Yang kemudian mereka bertobat dengan segera Taubat segera Taubat segera itu berarti Gak nunda Gak nunda Langsung Terus ya Allah Maka mereka itulah Yang diterima Allah Taubatnya Diterima Itulah Kemurkaan Allah itu di kalahkan kali Kerohmatannya Terus ya Allah Wakanallahu aliman hakimah Dan Allah Maha mengetahui Laki wa bijaksana Allah Maha mengetahui Taubatnya Wanku gak guyonan Taubat temenan Ruh Laki yang guyonan itu Ruh Maha mengetahui Tepat tobatan itu Ini itu jenis Topat sambal Kemari kepedesan Kolehi sambal Mana Si jenis Ayat 18 Ayat 18 Mungkin Walaishantib Taubatun Lathina Ya'maluna Sayyad Hatta Iza Hadara Akadahum Mautu Kola Inni Tubatul An Walalladhina Yamutuna Wahum Kufar Ula Ika Ata Denah Lahum Agaban Alima Ayat 18 Surat 4 Dan tidaklah Taubat itu Diterima Allah Dari orang-orang Yang mengerjakan Kejahatan Kalau yang dukur Mau Orang mengerjakan Kejahatan Tapi Dukur Karena Tidak tahu Kalau itu Jahat Barang ruh Segera Taubat Ika Mengerjakan Kejahatan Terus Yang hingga Apabila Datang Ajal Kepada Seorang Di antara Mereka Terus Gak Gelip Togbat Suwi-sui Loro 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 Biasa Loro Tambah Besuk Tambah Loro 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 Muni Sesungguhnya Saya Bertobat Sekarang Saya Aku Tobat Tapi Wis Wis Loro 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 Wis Mati Dalam Kafir Gak Diterima Tobat Berarti Wis Saya Aku Tobat Ini Tubat Tuhan Gak Diterima Tobat Tobat Koyok Gak Diterima Wis Wis Kafir Mati Dalam Keadaan Kafir Wis 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 Kafir Mati Dalam Keadaan Iman Diterima Wis Mati Wis Kafir Mati Dalam Keadaan Kafir Sekarang Saya Tobat Padahal Baru Muli Saya Tobat Diterima Nah Itu Di Ayat Ini Sebutkan Sesungguh Rahmat Ku Mengalahkan Murkaku Weng Kafir Masya Tahu Berdoa Weng Kafir Masya Tahu Jaluk Nang Allah Ya Tetap Dike Itu Ya Suki Barang Kadang-kadang Suki Yang Weng Kafir Ketimbang Kok Temenan Masa Weng Setuju Tapi Kenyataannya Gita Karena Mereka 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 Di Luluh Namanya Istidroj Di Luluh Seperti Panganan Di Kek Nong Moga Di Dahar Luluh Lek Nang Weng Kafir Gak Badok Badok Gak Enak Gak Jangan Diluluh Padahal Dunia Itu Semua Bapak Sing Di Ngomong Api Sing Diget Api Ambe Sing Gak Diget Dengan Cara Yang Tidak Baik Semuanya Ditinggal Dunia Makanya Allah Mengatakan Dunia Itu Mataul Gurur Kehidupan Dunia Itu Mataul Gurur Dunia Itu Perhiasan Tapi Gurur Gurur Itu Menipu Kita Ditipu Dengan Dunia Padahal Oleh Golek Dunia Diewang Ikak Sholat Diewangi Gak Bos Diewangi Tukar Nambil Kan Diewangi Injak Injak Yang Bawa Sekut Kiri Kan Masya Allah Kadang-kadang Sambil Kan Disantet Gara Gara Oke Kalah Karena Dunianya Mereka Meng Apa Berbuat Kekafiran Itu Tidak Ragu Sama Sekali Demi Untuk Mencapai Keduniaan Bian Jaman Tahun 86 Ada Orang Sudah Sepakat Anaknya Dikorubankan Gawadal Sing Yang Lain Sudah Mati Tapi Ini Ada Yang Konangan Jendengi Rangga Tasinten Sampai Sialing Siali Kira-kira Oke Terus Rumah Ira Manggai Nyanyian Tentang Apa Penganiayaan Anak Itu Bapak Ibu Sekalian Arek Ikuti Sumpeli Sampu Tangan Dicancang Lumbung Ngertes Lumbung 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 Ada Gabah Pari Dikancing Sing Disi Cacah Cacah Ini Mismati Sudah Tinggal Tulang Belulang Disitu Dicancang Sumpeli Sampu Tangan Tetang Tapi Allah Memberikan Kehidupan Sudaranya Curiga Anak Isi Gak Gak Digo Lai Ini Gak Gak Akhirnya Menek Nandukur Pas Gak Gak Ketahuan Bahwa Anak Itu Dicancang Sikile Lumbung Di Dalam Rumah Itu Itu Petang Pulu Dina Gak Kisok Kedip Gak Isop Melay Petang Pulu Dina Gak Mangantong Dina Kayak Lompong Dikeplek Keplek Ini Petang Pulu Dina Kaku Gak Karuan Tapi Gak Mati Itulah Allah Maha Kuasa Akhirnya Dosut Dosut Ternyata Dia Kepingin Soge Halo Kepingin Soge Sampak Mentolo Anaknya Di Gawai Wadal Subhanallah Bapak Ibu Sekalian Dia Lagi Kayak Ujungnya Di Penjara Kali Polisi Lelak Wongnya Mati Lumbunya Dikol Gak Anak Iskadun Mati Besok Tertanggung Jawab Di Hadapan Allah Dan Allah Akan Bertanya Salah Apa Kamu Dibunuh Oleh Orang Tuamu Salah Apa Wong Tuhan Ini Datangkan Malu Tertunduk Bapak Bungsan Disaksikan Oleh Orang Banyak Waktu Dihisam Itu Besok Akan Terjadi Yaumayuh Saru Pada hari Dikumpulkan Kita Semuanya Di hari Kiamat Ini Karena Itu Allah Menyatakan Lanjutkan Layat Jema'an Nakum Ila Yaum Mil Giamati Laroi Bafi Dia Sungguh Sungguh Akan Menghimpun Allah Sungguh Sungguh Akan Menghimpun Kalian Pada hari Kiamat Yang Tidak Ada Keraguan Terhadapnya Hari Kiamat Tidak Ada Keraguan Disini Lam Lam Huruf Lam Ini Yang Terdapat Pada Lafad Ini Itu Adalah Layat Jema'an Nakum Itu Merupakan Pendahuluan Dari Huruf Kosam Huruf Sumpah Jadi Layat Jema'an Nakum Sungguh 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 Sangat Sungguh Aku Akan Menghimpun Kalian Semuanya Pada Hari Yang Tidak Ada Keraguan Hari Kiamat Ini Sama Dengan Allah Bersumpah Dengan Menyebut Nama Dirinya Sumpah Dengan Nyebut Nama Dirinya Yang Maha Mulia Bahwa Allah Sendiri Sungguh Sungguh Akan Menghimpun Semua Banyak Di Waktu Itu Di Hari Yang Dikenal Yaitu Hari Kiamat Hari Itu Tidak Ada Keraguan Artinya Keberadaan Hari Itu Tidak Dilakukan Lagi Ada Pun Hamba Allah Yang Engkar Dan Mendustakan Mendustakan Hari Itu Artinya Tidak Percoyok Itu Mereka Tenggelam Kedalam Teraguan Tentang Kejadian Hari Itu Pak Bu Disini Ada Kalimatnya Maksar Jenengi Maksar Maksar Ini Disurat 18 Ayat 48 Surat 18 Ayat 48 Dan Mereka Dibawa Kehadapan Tuhan Mu Dengan Berbaris Wah Dibaris Nanti Kita Dibaris Terus Sesungguhnya Kamu Datang Kepada Kami Sebagaimana Kami Menciptakan Kamu Pada Kali Yang Pertama Disini Sekarang Ini Ciptaan Kali Pertama Sekarang Ini Daging Kita Kulit Kita Rambut Kita Ciptaan Sekarang Ini Kali Pertama Jadi Besok Dihadirkan Oleh Allah Ciptaan Saya Ini Untuk Untuk Saya Lupa Bukan Untuk Tapi Teng Teng Bukan Asal Duh Untuk Asal Duh Untuk Lakuk Keduh Untuk Wiss We Dik anak-anak penyakit tapi asalnya kan muto gue mana sekil itu digawe nahan bobotnya uang misalkan saya bobotnya sangat puluh kilo sekil itu bendino nahan sangat puluh kilo saya kira-kira suidak tahunnya itu kenapa ya segini lino bapu unahan suidak aku bisa ngang puluh kilo ini lino yang tambah sui tambah 60 lino ini makanya anak gak bisa melaku bareng soalnya sui wabu nahane jadi dokternya nih makanya sampean kudukuru asal bobotnya sangat puluh kilo kongkong seket kilo yukarik balungnya mbak kulitnya kamu ke unung kok sikil sampean gak loro yuk api air dokter yang mau ngerti tapi tambah kena angin tambah rubuh ya anjini sui dipakai nanti di maksariku dikumpulkan gini kemudian Rasul Aisyah itu menyatakan gini dalam hadis riwayat muslim Aksarun nasu yaumal kiamati khufatan urotan hurlan Aisyah mengatakan manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak beralas kaki tidak berpakaian tidak dihitan silanang jadi mudoh siapa dok telanjang silanang mudoh siapa dok telanjang podol gak? sama manusia di waktu itu di hari berbangkit tidak beralas kali kaki dan orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana hadis bukhori inna awalama yuksah yaumal kiamati Ibrahim sungguhnya yang pertama kali yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim pakaian yang dipakai pakaian yang dipakai waktu hidup itu akan menjadi saksi Pak Bu besok dibangkitkan hari dibangkitkan itu ada sebuah khatir siwat Abu Daud al-mayitu yuba'asu fi siyabihi al-latiyamu tufiha mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika mati nah pakaian yang ketika mati dibangkitkan oleh Allah di hari itu contoh ya contoh misalkan ada salah seorang yang dulu mati dalam keadaan syahid misalkan pamani Nabi hamzah hamzah ketika perang uhud bapak ibu sekalian ini terjadi oke nah di uhud ini terjadi perang sehingga hamzah meninggal oke hamzah meninggal di perang uhud maka ketika hamzah meninggal ini dikuburkan di tempat itu oke setelah terjadi perang itu maka kuburan orang-orang uhud di Madinah itu dipakri wabu sampai sekarang itu dipakri ini hamzah nah bapak ibu sekalian besok akan dibangkitkan oleh Allah ketika dia dibangkitkan oleh Allah dengan pakaian yang dipakai dalam perang itu atau yang ini atau ada seorang yang meninggal dunia di masa itu terus ada terjadi banjir besar wabu di Madinah ini mana barusan mbak bu tahun 2013 ini terjadi nah ini ini namanya hasrat Zuhair pak bu panjang pesan ini orang ini meninggal sudah berapa ribu tahun sampai sekarang berapa ribu tahun kira-kira 1400 tahun yang lalu panjang pesan ini kuburan ini metu diangkat orang ini loh si wutuh aku sak pakaian ini bisa orang ini si wutuh berus-berusnya loh gak merotoh ini oke baru diangkat ini ku inilah ini gila karena dulu waktu meninggalnya itu kena tusuk kepalanya ini berarti keluar darah tahun 2013 wingenan ini loh saya ini 2021 begitu diketahui disini diangkat mancur darah ini pak bu masih darah segar seperti ini ini loh darah segar pak bu padahal sewu petang atus tahun yang lalu ini awal ide ini telung dinantek bisa pak bu ini bisa di tangan cacing tanah ini loh sewu petang atus besok pakaiannya ini dibangkitkan oleh Allah bersama pakaiannya ini karena dia sebagai pejuang nah nah bapak-bapak sekalian hari bertangkit itu kita nanti akan diputuskan di hari itu perkaranya bagi orang yang tidak beriman mbak bu mbak bu muningetan ya Allah ilana surat yasin ayat 52 mereka berkata aduh celakalah kami siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur karena orang yang kafir itu kan di disiksa kuburanku sampai hari kiamat menjelang hari kiamat dididurkan oleh Allah sebentar berarti gak ngelakoni apa siksa baru dididurkan sebentar dibangunkan lagi oleh Allah wahi muni ya wailah wailah nama mbak salimah ratina duhai celakaku siapakah yang bangkitkan saya dari kubur saya wahi muni inilah yang dijanjikan dan Tuhan yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasulnya kalau begitu benar rasul-rasul dulu ini hasil dijanjikan ayo ngomong apa saya ini ngomong apa sudah posisi seperti itu gak akan bisa kembali itu besok akan terjadi semacam itu lalu disini inakum tersirah karena besok akan dikumpulkan dijadikan beberapa kelompok kelompok pertama yang berkendaraan ada kelompok yang berjalan kaki ada kelompok yang berjalan dengan wajah berarti sikirik mendukur gak kalau ada atrasi tapi itu atrasi itu itu siksa inakum tuksaruna di jalan warubanan watu jaruna alawujuhikum surat emak hadis riwadir mini sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepadang maksar dalam keadaan berjalan dan ada juga yang berkendaraan dan ada juga yang diseret diseret atas wajah wajah kalian berarti melaku ambil ini wajah sikilnya dikumpulkan gak bisa melaku kalau gak bisa melaku aku sikil kalau wajah bisa melaku kalau gak bisa melaku diseret sinyeret malaikat susah bapak ngutun itu ujungnya ujungnya nanti neraka berarti gak tahu oleh siksa sehingga Rasulullah ditanya ya Rasul bukankah Rob yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia jawab Rasul karena ditanya oleh sahabat bagaimana ya Rasul orang kafur dikirim atas wajahnya di hari kiamat Rasulullah jawab bukankah Rob yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia nanti Allah mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat karena itu Pak Bu ada orang yang tenggelam tidak percaya pada hari akhir ada gak ada ini ayo ditelok di surat furkon surat 25 surat 25 ini kurang tambah didik ini di surat 25 ayat 11 sampai terjemahan bahkan mereka mendustakan hari kiamat dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat ayat 12 apabila mereka itu melihat mereka dari tempat yang jauh mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya nyalanya neraka dari jauh perjalanan 500 tahun sudah dengar kegeramannya neraka yang mengancam dia wah luar biasa ayat 13 dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelengguk mereka disana menghadapkan kebinasaan mengharapkan kebinasaan pak bu kalau dilemparkan neraka dalam keadaan terbelengguk berarti orangnya ditaleni disik ditaleni ya si taleni tangannya gak bisa kayal-kayal sikili gak bisa kayal-kayal jadi cara nguncang kayak nguncang wati itu bu aku kembeledak dengan suara neraka yang geram begitu kalau tidak neraka jika tangannya bisa kayal-kayal bisa 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 di neraka digodok bisa 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 besok besok akan terjadi itu janji quran ayat 14 akan dikatakan kepada mereka jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak awak dibelenggu koyong ini ayat 13 gak bisa apa-apa paten mesisan jadi melainkan ojo munipisan munio sing ngake munio paten ngake hancur kan ngake dilulu melainkan bapak dari budara kalian ayat 5 katakanlah ya rasul munio pandan nombong apa ajab yang demikian itukah yang baik atau surga yang kekal yang telah dijadikan kepada orang-orang yang bertakwa adab surga itu apa adab itu apa surga yang dijanjikan pada orang yang takwa itu yang baik dikongkong ngomong umat kita suruh melew waktu hidup ini apa kamu percaya enggak sampai hari akhir percaya enggak sampai hari akhir saya tidak percaya ini ada adab ini rokok itu dijanjikan surga kepada orang yang takwa itu yang baik kalimat itu lalu dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka pak bu karena itu disini ada orang pernah mengatakan begini ada orang pernah mengatakan begini nah ini kenal 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 orang ini tidak ditolerir karena kepatuhan total menjadi tujuan tidak hanya itu mereka benar-benar anti kebenakaan kita itulah yang muncul dengan berbagai persoalan Sarah akhir-akhir ini di sisi lain para pemimpin yang menganggut ideologi tertutupun memosisikan diri mereka sebagai pembawa self-fulfilling profesi akan meramal masa depan mereka dengan pasti meramalkan yang akan pasti terjadi di masa yang akan datang termasuk dalam kehidupan setelah dunia panah padahal notabena mereka sendiri tentu belum pernah melihatnya kalau itu mati disik jadi ini mati disik benro terus cerita ini ini percaya tidak dengan hari akhir tidak percaya pun ditiru kita doakan mudah-mudahan orang itu bisa bertobat pada Allah masih ada kesempatan kok ini kok mau loh segera bertobat insyaallah diterima tobatnya setengah wolu semoga-moga pertemuan ini dibarengi kita ya Allah subhanahu wa ta'ala demikian kurang lebihnya mohon maaf kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillah Rabbina Alamin Subhanakallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh